Intro Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat kerajinan tangan dari kardus dan kertas yang mudah dibuat di rumah. Ikuti langkah-langkah sederhana dan tips praktis dari video ini untuk menghasilkan kerajinan tangan yang unik dan menarik. Mari kita mulai. Langkah pertama dalam membuat kerajinan tangan dari kardus dan kertas adalah Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kardus bekas atau kertas yang tidak terpakai. Setelah itu, desain kerajinan tangan yang ingin Anda buat. Dan tentukan ukuran bahan kardus atau kertas yang dibutuhkan. Setelah menentukan desain, potong kardus atau kertas sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan menggunakan alat poton atau gunting. Selanjutnya, rekatkan bagian kardus atau kertas yang akan menjadi bagian kerajinan menggunakan len atau perekat lainnya. Jika ingin memberikan sentuhan personal pada kerajinan tangan, Anda dapat menambahkan hiasan seperti kain perceh, kertas origami, atau pita. Selain itu, pewarnaan pada kardus atau kertas juga bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan estetika kerajinan. Dalam membuat kerajinan tangan dari kardus atau kertas, kreativitas bisa berlimpah karena bahan yang digunakan mudah ditemukan dan hampir dapat diambil dari barang bekas di rumah. Selain itu, dalam membuat kerajinan tangan, Anda juga akan merasakan sensasi kepuasa karena menghasilkan karya yang unik dan menarik. Itulah langkah-langkah sederhana dan singkat dalam membuat kerajinan tangan dari kardus dan kertas. Jangan ragu untuk mencoba di tempat Anda sendiri dan semoga tutorial ini bisa membantu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe.